Masalah rumah tangga itu sebenarnya tidak harus menjadi konstruksi publik sebenarnya. Jadi gak mau membicarakan masalah rumah tangga Dedy di media. Biarkanlah ini sebagai masalah yang bisa Dedy selesaikan secara baik-baik dengan mama kukut. Pada dasarnya gak ada apa-apa. Komunikasi masih berjalan baik dengan mama kukut. Karena kan ada anak kan. Jadi ada anak dari mama kukut Aisyah yang masih umur 5 tahun. Jadi mama kukut adalah istri Dedy. Artinya mantannya istri Dedy. Artinya dia ibu dari anak Dedy. Jadi kalau untuk membangun silaturahmi, selama ini masih membangun silaturahmi. Karena kan ada anak kan. Seperti itu sih. Sepertinya sih pengennya tadi mengundang mama kukut juga ikut ke rumah Pak Faisal. Tapi kayaknya mama kukut ada kesibukan lain. Kalau gak salah hari ini Jumat itu ada anak saya ada online. Sorry ada offline. Apa? Mayang itu. Eh sorry. Ais. Ya Ais itu Ais ada offline. Sekolah jadi gak bisa. Jadi nanti sidang akan datang ke apa? Seperti apa Dedy? Ya nanti kita tunggu aja. Sekali lagi Dedy tidak mau membahas lebih banyak lagi tentang rumah tangga. Untuk sidang itu biarkan nanti berjalan. Silahkan aja tanya sama mama kukut ya. Karena mama kukut yang mengugat Dedy. Karena Dedy gak tahu. Karena Dedy mau fokus kepada persidangan hak asuh dan hak waligala. Jadi untuk pedugatan cerai Dedy tidak fokus ke sana. Monggo silahkan teman-teman. Mohon maaf. Tanya aja sama mama kukut ya. Untuk persidangan selanjutnya. Koreksi ya. Tadi Dedy bilang mantan. Sebenarnya belum mangkan. Oh iya belum mangkan. Belum mangkan. Belum ke tepalu ya. Sorry ya. Masih bisa diterbaiki barangkali ya Dedy. Dedy nanti ada mediasi kan. Kalau Dedy sih sebenarnya tidak ingin ada perceraian. Biar gimana pun. Kasihan ya anak-anak. Kalau Dedy sih ingin rumah tangga Dedy baik-baik saja. Tapi kalau memang itu gugatan itu datang dari mama kukut. Ya Dedy serahkan semuanya ke mama kukut. Ya gak ada. Dedy gak tahu tuh masalah persidangan di sana. Karena dia lagi fokus untuk ini. Karena tinggal dua kali lagi ya. Persidangan yang ke jalan. Jadi fokusnya ke jalan. Ya teman-teman media. Jadi mohon maaf untuk masalah rumah tangga. Jangan menjadi konsumsi publik. Maaf tapi kalau untuk mayang sendiri gimana? Jadi terkumpul gak sih dengan kontribusi dari Dedy. Mungkin itu masalahan. Sedih. Pas kecewa tuh jadi saksi. Mungkin ya karena itu sudah menjadi keputusan. Apa ya? Sudah keputusan bulat. Dari mama kukut. Jadi ya yaudah. Sebenarnya aku juga udah sempat ngobrol ke jalan. Ke mama gitu. Untuk diselesaikan baik-baik saja. Cuma memang keputusan mama waktu itu katanya udah sudah bulat. Aku disini cuma mendoakan yang terbaik untuk mama dan Dedy. Dan aku selain diselesaikan buat Dedy. Amin. Makasih ya naik. Biasanya kan selalu berdua. Maya sama Dika. Rasa kehilangan. Tapi ya. Aku karena udah terbiasa ditinggal sama seseorang yang bersayang. Ditinggal mama. Ditinggal amarguma. Ditinggal kakai. Jadi ya. Udah terbiasa aja gitu. Tapi kalau untuk komunikasi sama Cika sendiri. Mayang masih. Tapi tetap. Ini gak sih Dedy kan. Ini kan bukan lapis ya. Maksudnya kan. Memang tetap menjalin komunikasi ya. Mengenai nafkah rumah tangga sendiri mungkin Dedy. Tetap menjalin gak sih Dedy. Oke. Untuk masalah nafkah rumah tangga. Dedy gak mau. Apa. Gak mau. Apa. Mengomentari. Ya. Sekali lagi tadi kan. Masalah rumah tangga. Bukan konstitusi publik. Dedy gak menjawab untuk masalah hal itu. Jadi biarkan. Dedy sama. Mama Pukut aja. Yang menyelesaikan masalah ini. Sampai yang sekarang. Ini udah mau perciptan lagi atau gimana nih? Perciptan. Kami raja siap. Udah udah ada lagi.